Saudara di tengah pandemi, garda terdepan, pejuang kesehatan terus berjibaku menangani pasien COVID-19. Di masa krusial ini, bahkan petugas medis merayakan lebaran tanpa berkumpul bersama keluarga. Demi Indonesia, mereka merayakan hari raya bersama pasien di rumah sakit. Tradisi berkumpul bersama keluarga saat lebaran adalah hal yang dinantikan. Tidak terkecuali bagi para petugas medis penanganan COVID-19. Namun, tahun ini mereka harus merelakan hati dan waktunya melewatkan lebaran bersama pasien. Bagi Brip Tuayu, seorang perawat di rumah sakit darurat Wisma Atlet, menjaga mereka agar pulih adalah tugas utama. Sebentar lagi lebaran ada gak sih curhat-curhatan mereka yang disampaikan? Oh iya, pasti banyak. Banyak pasien yang curhat sama kita, kapan sih ini kita boleh pulang, kayak gitu. Tapi kan disini mereka harus karantina dulu ya, karantina dulu. Jadi, ya kita memberikan pengertian lagi, kita juga sama, kita juga belum bisa berkumpul dengan keluarga. Jadi mohon bersabar dan berdoa, gitu aja sih. Masih di rumah sakit yang sama, tugas menekan penyembaran COVID-19 juga terasa bagi tim pemulasaran. Menjadi pengalaman baru yang pernah dilakukan, Reza Akrabi Sapa rela meninggalkan keluarga menjadi bagian penanganan virus corona. Walau beresiko, dirinya tetap menjalankan tugas sesuai protokol kesehatan yang berlaku. Assalamualaikum bunda. Waalaikumsalam ayah. Bun, gimana? Anak-anak sehat? Alhamdulillah sehat anak-anak. Iya. Bagi pada main di rumah. Ini selamat lebaran ya bun ya. Maafin ayah, maaf lahir batin. Kalau ayah ada salah. Sama-sama bunda juga. Maaf-maaf lahir batin. Pantang pulang sebelum corona tumbang. Begitulah semangat Aris Munadar, pengembudi ambulans rumah sakit terurat Wisma Atlet. Aris biasa disapa, tidak dapat menahan rasa rindu dengan keluarga kecilnya. Assalamualaikum Naila, Ibu. Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Minal Aydin, walfa izin ya sayang ya. Mohon maaf lahir batin. Maafin Bapak selama ini kalau punya salah. Mohon maaf Bapak gak bisa lebaran sama kalian ya. Bapak lagi ngurusin disini COVID. Iya mas, keluarga kami, keluarga saya memang benar tahu. Dan mereka mendukung bahwa ini adalah tugas negara. Ibu Perti memang manggil. Yuda Corona ini. Jadi keluarga kami mendukung. Dan cuma kami tidak boleh pulang. Karena kebetulan warga Indonesia itu tahunya kami disini itu terkena juga. Jadi mereka takut. Oh dari Wisma Atlet ya, takut mereka. Seperti itu. Jadi kami udah hampir satu bulan ini kami tidak pulang sama sekali. Para petugas medis adalah garda terdepan dalam perang melawan pandemi. Mereka menekan angka penyebaran COVID-19 agar tidak semakin masif. Mereka lakukan tanpa pamrih, demi Indonesia kembali sehat. Tim Liputan Kompas TV Jakarta. Selalu haru ketika mendengar cerita-cerita dari apa yang harus dihadapi dan dialami oleh para tenaga kesehatan di tengah pandemi ini. Saudara wabah virus Corona membuat sebagian warga tidak bisa merayakan idul fitri bersama keluarga. Salah satunya adalah para dokter yang merawat pasien Corona di rumah sakit darurat Wisma Atlet. Apa yang mereka rasakan saat ini? Kita akan tanyakan langsung kepada dokter Jati Perdana Utama. Seorang dokter sukarelawan di Wisma Atlet. Selamat malam dokter Jati. Selamat malam. Saya mau ke dokter Jati terlebih dahulu. Dokter Jati, besok umat muslim merayakan idul fitri. Rata-rata bersama keluarga terdekat. Tetapi Anda dan teman-teman para tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit darurat Wisma Atlet terpaksa harus tetap bekerja di Wisma Atlet. Sudah sekian hari tidak pulang dan bahkan memang tidak boleh pulang. Apa yang Anda rasakan saat ini? Sebenarnya dibanding profesi kita memang seperti ini ya. Terutama dari kesehatan, kita memang ada yang namanya konsekuensi terhadap pekerjaan. Namun, terutup kasus seperti ini, kita dengan bekerja yang kontak sangat erat dengan pasien Corona, Karena kita juga terkhawatir sebenarnya ketika untuk pulang, kita tidak bisa. Karena kita juga harus menjaga orang tua. Tapi di satu sisi, lebaran idul fitri kalau tanpa keluarga itu rasanya kurang lekap. Jadi, kami pun pada dasarnya hanya manusia biasa, seperti masyarakat lainnya yang inginnya kalau namanya idul fitri adalah berkumpul dengan keluarga. Tapi ya, balik lagi tadi, atas dasar kesehatan, kemanusiaan, kita tetap melakukan kegiatan kita di sini. Malam hari ini, yang kami tahu Anda tetap ada di Rumah Sakit Darurat ya? Iya, betul. Suasana malam takbiran, malam menjelang besok idul fitri seperti apa dok? Kalau untuk suasana di sini, karena kita tetap menerapkan sesuai protak, ada physical distancing dan lain-lain, mungkin kita tidak ramai seperti mungkin malam takbiran seperti biasanya. Seperti itu. Cuman memang di sini ada takbir yang biasanya kita ngumpul untuk takbiran, ya di sini mungkin takbirnya diganti hanya lewat pengarah suara dari rekaman. Dan pasien serta petugas kesehatan yang tidak sedang bertugas memang diminta untuk tetap ada di ruangan masing-masing begitu ya. Ya, kalaupun takbiran, takbiranlah di ruangan begitu. Iya, betul. Tapi begini, malam hari ini orang-orang takbiran memang seyokianya dilakukan di rumah, besok merayakan Hari Raya Idul Fitri. Apa yang sudah dokter rencanakan untuk besok? Jadi, dengan teman-teman yang terutama mungkin sebagian dari relawan, ada yang berdomisi juga dari Jakarta, ada yang direncanakan untuk dapat kiriman makanan, seperti itu. Tapi, balik tadi mungkin seperti yang kita tahu bahwa tahun ini kita tidak bisa sholat Idul Fitri, seperti itu. Jadi, untuk kelebaran tahun ini tetap rasanya seperti ada yang kurang. Video call pasti ya, besok ya, dengan keluarga dan mungkin juga keluarga besar begitu. Oh ya, betul. Karena salah satu yang bisa kita lakukan dari sini yang paling video call dengan keluarga, untuk mau membuat dirasa rindu. Tapi, mood-nya di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet saat ini seperti apa sih, dokter Jati? Apakah penuh dengan optimisme? Kalau untuk mood, kita semua tetap optimisme, tetap yakin bahwa kita mampu, kita harus bisa. Nah, Anda tentu tidak pasti terhubung dengan keluarga di rumah, lalu melihat media sosial, menonton televisi juga, membaca berita juga. Apa yang Anda rasakan? Apa yang teman-teman tenaga kesehatan rasakan saat melihat banyak warga yang keluar rumah untuk menyiapkan lebaran? Dengan berita-berita yang beredar sejauh ini, dan kami rasa kecewa itu ada. Tapi, itu tidak menjadikan alasan kepada kami semua yang ada di sini buat mengurangi proses pelayanan kami. Seperti itu. Jadi, mungkin ada yang istilah Indonesia terserah, tapi buat kami itu tidak mempengaruhi pelayanan. Kami tetap akan memberikan pelayanan yang maksimal, walaupun ada sedikit kekecewaan. Kekecewaan karena kita berusaha untuk memutus rantai penularan seperti ini, tapi masyarakat di luar sana berkumpul, terus bergesakan seperti yang kita lihat. Jadi, ada perasaan kecewa walaupun tidak akan pernah menyerah ya dok ya? Ya, betul. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, mendengar cerita dari dokter Jati. Kemudian, tim dari Harian Kompas juga sudah banyak menulis soal bagaimana peran tenaga kesehatan dalam pandemi ini. Apa yang Anda lihat dari perayaan Idul Fitri, tepat di tengah-tengah kita sedang berjuang melawan COVID-19? Ya, terima kasih Mbak Sofi. Jadi, sebetulnya Idul Fitri kali ini betul-betul unik ya. Karena memang kebiasaan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun, puluhan tahun, itu kali ini tidak bisa kita lakukan. Tapi, seharusnya ya, apa boleh buat, kita tetap sebaiknya melakukan imbauan pemerintah itu untuk tidak mudik. Karena kuncinya sebetulnya kalau melihat penjelasan dokter Jati tadi adalah mengurangi kerumunan, mengurangi sentuhan interaksi dengan masyarakat lain, dengan warga lain. Karena memang sejauh ini penularan masih terjadi di masyarakat ya. Kalau data hari ini, tadi saya cek itu sudah 21.700 sekian warga yang positif COVID-19. Dan kalau itu tidak dikurangi mobilitas warga, itu akan terus bertambah. Asumsinya akan terus bertambah karena banyak sekali orang tidak terduga, yang bagi orang lain mungkin dianggap biasa-biasa saja, tapi bisa saja menulari. Jadi sebetulnya... Orang tanpa gejala ya? Orang tanpa gejala. Nah, apa boleh buat dengan kondisi seperti sekarang ini, memang seharusnya kita lebih mengutamakan kepentingan kesehatan. Karena toh Majelis Ulama Indonesia, kemudian pemerintah sudah meminta, kemudian juga NU dan Muhammadiyah, itu menyarankan sholat idul fitri juga di rumah. Disarankan di rumah, takbiran juga di rumah, dan sudah ada pedoman-pedoman juga atau panduan untuk melaksanakan sholat idul fitri di rumah itu. Ketika pandemi ini berlalu, semoga segera berlalu, kita bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Pulang kampun pun bisa dilakukan, tapi untuk kali ini... Jangan dulu. Jangan dulu. Jadi sebaiknya kita menahan diri dulu sih, demi memuntus rantai penularan itu. Tadi yang saya bicarakan dengan Dr. Jati adalah bahwa para dokter, para tenaga medis dan tenaga kesehatan kecewa. Lihat banyaknya orang yang masih terus berkerumun. Padahal sebenarnya informasi soal betapa bahayanya COVID-19 itu sudah bertebaran begitu. Menurut Anda, ketika orang tidak tunduk atau tidak patuh pada aturan PSBB, tidak mau jaga jarak, tidak mau mengenakan masker, apa yang terjadi? Apakah mereka tidak teredukasi, atau tidak peduli, atau jenuh, atau ada faktor yang lain, Bung Adi? Mungkin tiga faktor itu bisa sangat... bisa muncul ya. Yang pertama, meskipun sosialisasi sudah sering dilakukan oleh pemerintah dan juga dibantu oleh media masa, medsos, melalui medsos juga. Tapi banyak sekali yang masih mengabaikan hal itu, menganggap itu sebagai hal remeh ya. Akibatnya memang banyak sekali yang tidak mempedulikan. Tapi kenapa kalau kemudian angka pasien positif, angka kematian harian selalu disampaikan oleh pemerintah, kenapa masih ada yang tidak peduli menganggap ini remeh? Ya, itu yang mesti harus didalami lebih lanjut dengan penelitian mungkin ya. Dari Kemenkes atau dari pihak lain mungkin itu yang lebih kredibel sehingga memunculkan data. Tapi memang gejala ini saling kait-mengkait. Mungkin orang juga bosan di rumah. Kemudian juga yang kedua adalah pertimbangan ekonomi ya. Karena mungkin banyak sekali orang yang terdampak dan dia sangat-sangat mengandalkan penghasilan harian. Sehingga kalau dia terpaksa di rumah, itu membuat dia ada konsekuensi tidak dapat penghasilan harian. Nah, sementara upaya pemerintah untuk melakukan antisipasi terhadap problem ekonomi ini mungkin juga belum maksimal ya. Bantuan langsung kunai, kartu prakerja, dan sebagainya sudah dilakukan. Tapi sejauh ini mungkin belum optimal. Kami mendapati data bahwa pendataan mereka yang terdampak itu masih simpang siur ya. Banyak lembaga sudah menyalurkan, tapi nggak yakin apakah pihak yang sudah diberi ini sudah diberi atau belum diberi. Jadi memang ada sedikit problem administrasi dari mereka yang terdampak yang sejauh ini masih terbaca. Soal bantuan dan apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat untuk sesama nanti akan saya gali lebih lanjut. Tapi saya mau tanya terlebih dahulu. Ini hari terakhir bulan Ramadan, besok satu syawal kita merekan Duh Fitri. Tadi dari laporan teman-teman jurnalis Kompas TV yang ada di berbagai titik yang biasanya digunakan, dilewati oleh para pemudik, tetap ada orang yang berusaha untuk mudik. Menurut Anda apakah malam ini tetap akan ada yang coba-coba untuk pulang kampung dan besok tetap ada yang berusaha untuk salat berjamaah? Rasanya kalau melihat fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, dari liputan Kompas TV dan juga harian Kompas, rasanya besok akan tetap ada. Malam ini pun rasanya akan tetap ada warga yang berupaya mudik dengan berbagai cara. Meskipun di banyak sekali pintu tol itu ada aparat yang kemudian meminta mereka berbalik ke arah Jakarta. Kemudian dari data juga banyak sekali yang nyeberang ke Sumatera lewat Merakba Kehuni. Dan saya juga membaca banyak sekali laporan bahwa sejumlah kepala daerah juga mengizinkan sholat id berjamaah. Jadi entah ini apa yang terjadi, semoga ini bukan pembangkangan sipil ya, tapi semacam ketidakpedulian. Tapi mengapa pertanyaan Anda sangat urgen ya, mengapa sampai terjadi ketidakpedulian itu? Sementara problem itu, kedaruratan dari pandemi ini tampak nyata. Clear, jelas. Dan kita berbanding dengan beberapa negara Asia Tenggara, kita kalah dalam penanganannya. Misalnya Vietnam itu lebih rapi daripada Indonesia. Jadi seharusnya kita berupaya untuk menjadi lebih baik, ini problem kesehatan. Jadi serahkan pada ahlinya, ahlinya adalah para tenaga kesehatan, kementerian kesehatan itu menjadi leading sektornya. Jadi ini problem kesehatan, serahkan pada ahli-ahli kesehatan. Dan karena ada kejelasan bahwa ini problem kesehatan, maka domain kesehatan lah yang harus menjadi pegangan kita. Yang utama? Iya. Oke. Dr. Jati, ini tadi saya menanyakan kepada Bung Adi bahwa masih ada kemungkinan malam hari ini orang berusaha untuk mudik. Masih ada kemungkinan besok orang-orang berkumpul untuk melaksanakan sholat berjamaah walaupun sudah diminta oleh pemerintah untuk ada di rumah masing-masing. Anda yang bahkan tidak bisa pulang sekedar untuk menyapa keluarga terdekat, apa yang Anda ingin sampaikan soal kemungkinan ini? Kalau pesan saya, mungkin tadi sudah disebutkan bahwa misalkan ada orang-orang dengan orang tanpa gejala ya. Tapi mereka harus diingat ketika mereka mungkin bertemu orang tuanya, bertemu dengan saudara-saudaranya. Mereka tidak tahu daya tahan tubuh orang yang akan mereka temui seperti apa. Jangan sampai terjadi kejadian seperti itu. Kita merasa diri kita sehat, tapi ternyata kita sebagai karier dan kita akan menulari orang lain dengan berkumpul tadi. Sebenarnya yang kita inginkan hanya seperti itu. Kita tidak bisa meyakinkan selama tidak pernah tes dengan pemerintahan, kita tidak pernah tahu diri kita itu terinfeksi atau tidak. Karena kita merasa sehat, kita bertemu orang tua kita, tapi ternyata kejadiannya sebaliknya, karena itu yang lebih berbahaya lagi. Akhirnya menambah panjang proses infeksi. Sebenarnya itu yang kita harapkan, kenapa kita minta buat di rumah saja, tidak mudik, tidak berkumpul di luar. Karena memang musuh yang kita hadapi tidak tampak, jadi pendekatan yang paling tepat adalah jangan tak kabur. Tapi saya nanti ingin tanyakan soal solidaritas masyarakat di tengah pandemi ini. Tadi soal bantuan juga, kemudian soal dukungan kepada tenaga kesehatan. Sesaat lagi saudara, jangan kemana-mana. Sapa Indonesia Malam Spesial Takbiran di Rumah. Terima kasih. Terima kasih.